Ngobrol bareng media tentang kesiapan kota Pekalogan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ngobrol bareng media kesiapan kota Pekalogan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Media dan pemerintah sejatinya bergantung satu sama lain, media tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam pemerintahan. Pihak pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita. Oleh karena itu, untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan sinergitas, pemerintah kota Pekalogan menyelenggarakan kegiatan ngobrol bareng wali kota dan wakil wali kota dengan tema kesiapan kota Pekalogan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan media. Berlangsung di rumah dinas wali kota atau guest house Jalan Bahagia Kota Pekalogan Jumat Malam 7 April 2023. Dalam kegiatan tersebut, hadir wali kota Pekalogan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid, Wakil Wali Kota Pekalogan Haji Salahuddin, Kapolres Pekalogan Kota AKBP Wahyu Rohadi, Perwakilat Kejaksaan Negeri dan Dandim 0710, PJ Sekda Kota Pekalogan Anita Heru Kusumurini, Kepala OPD dan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau ProKompim Mohamad Restu Hidayat dan para awak media baik online maupun catak serta televisi. Wali kota A'af mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dengan media memang harus terjalin. Pemerintah sangat membutuhkan media yang berfungsi sebagai alat mensosialisasikan berbagai kebijakan publik dan pelayanan publik. Menurutnya media turut memiliki peran penting dalam pembangunan kota yang mendukung, menerima informasi dan menginformasikan ke publik. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pekalogan Kota AKBP Wahyu Rohadi menegaskan akan melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang menerbangkan balon secara liar dan meledakan petasan. Disampaikan A'af media merupakan mitra pemerintah kota Pekalogan yang selalu digandeng dan dirangkul dalam setiap kegiatan guna memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang saat ini sedang dibangun dan dikerjakan oleh pemerintah guna memajukan kota Pekalogan tercinta ini. Oleh karena itu, pemerintah kota Pekalogan senantiasa mendengarkan kritik dan masukan dari insan pers sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah yang dijalankan. Dalam kegiatan ngobrol, barang tersebut berjalan dengan kondusif dan diisi dengan sesi tanya-jawab agar bisa menyulitkan kerjasama dan sinergitas yang selama ini sudah terjalin. Beberapa kritik, saran dan masukan dari para awak media yang disampaikan pun ditampung dan ditanggapi dengan baik oleh Pemkot Pekalogan sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah yang dijalankan ke depan.